Pencinta K-pop, khususnya BTS Kita mendapatkan kesempatan memoncarai salah satu back dancer dari BTS Yaitu Hyun Jong Lee Ini terkira bagaimana perjalanan karirnya Katanya, dia sudah bergabung dengan BTS sebelum mereka menjadi terkenal Wow, keren banget Tapi sayang saya, kami juga harus ambil diri dan bosun-bosun yang selalu mengatakan anda Untuk menghati protokol kesehatan tiga Yaitu memakai masker, menjaga jarak, menjauh kerumun Kemudian juga mencuci tangan, pakai sabun air yang mengalir Karena walaupun saat ini sudah ada vaksin, tak vaksin masih demtah roses yang panjang Setuju sekali, dibuat anda yang masih bergiatan di luar rumah Ingat, protokol kesehatan harus dijalankan demi menjaga kesehatan dirimu Dan dikeluargamu dan semua orang sekitarmu Ingat pesan ibu Dan juga ingat pesan ibu Jesslyn dan juga balai Jesslyn Bahwa kami kembali nanti di Instagram, hanya di TransTV Bila kita bersama Bapak, God bless you Kamsah Mira Aksi panggung grup boy band BTS memang selalu berhasil menyajutkan pasang mata gemarnya di seluruh dunia Mulai dari ketampanannya, koreografi, hingga lagu yang dibawakan Tapi tahu kabar bisa bahwa ada satu bagian penting yang ikut peransar atas suksesan di setiap aksi panggungnya Mereka adalah para dancer BTS Tak bisa dipukir lagi Hampir setiap penampilan grup boy tersebut Para dancer serta membuat aksi BTS Makin melukau ketika ada di atas panggung Dan beruntungnya, kali ini game insert akan memawancarai langsung Salah satu personil dancer BTS Dia adalah Hyun Jung Lee Pemuda asal Korea yang diketahui telah mengikuti langkah BTS ke berbagai panggung dunia Hai, nice to meet you Hai, nice to meet you Do you want to tell something to your fans in Indonesia first? Uh, nice to meet you Indonesia people I'm Jo, I'm from Korea And I'm from South Korea And I am a choreographer and a K-pop dad K-pop dad Okay